Intro Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Kongucu, hati-hati Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah Hati-hati beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita Waktu hadir di Rakornas Kepala Daerah di Sentul kemarin Presiden Jokowi dengan tegas menyentil semua kepala daerah yang hadir Tentang masalah gangguan pendirian rumah ibadah Itu bisa dibilang pernyataan keras dari seorang Jokowi Yang jarang dilakukannya di depan publik Setahu saya sih biasanya ketika ada masalah Jokowi lebih menekankan pendekatan personal Memanggil si kepala daerah itu ke istana dan bicara secara langsung dengan dia Memang sejak dulu pendirian rumah ibadah agama selain yang muslim ya Selalu jadi masalah Meski sebenarnya masalah itu wajar Karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia Sekitar hampir 90% dari jumlah total populasi penduduk Indonesia Selain jumlah penduduk muslimnya yang terbesar di dunia Indonesia juga dikenal sebagai negara yang religius Yang memasukkan agama di dalam setiap kehidupan mereka Miriplah dengan negara tetangga kita Malaysia yang juga punya DNA yang sama dengan Indonesia Tapi beda dengan Singapura misalnya Yang meminggirkan agama dalam kehidupan bernegara Dan menempatkannya dalam kehidupan personal masing-masing warganya Jadi sebagai negara yang religius dan mayoritas penduduknya beragama sama Maka masalah dalam beragama tentu selalu menjadi pemberitaan Dimana-mana negara religius dengan mayoritas penduduknya yang beragama sama Itu selalu akan terjadi tekanan pada agama lainnya Dan ini bukan terjadi di Indonesia dan bukan terjadi di agama Islam saja Di India contohnya yang mayoritas Hindu Mereka juga punya problem yang sama Bahkan bisa lebih ekstrim lagi India pernah punya sejarah gelap Bentrok agama antara Hindu dan Islam Yang sama-sama militannya Setara institut dalam datanya menyebutkan Selama tahun 2007 sampai 2022 Ada lebih dari 500 gangguan terhadap pendirian rumah ibadah Di banyak daerah Gangguan itu mulai penolakan ibadah Penolakan pendirian rumah ibadah Intimidasi, perusakan Bahkan sampai pembakaran Tapi untungnya ya Gak ada lagi kasus perbedaan ini yang menghilangkan nyawa Gak seperti pada masa SBY dulu berkuasa Di tahun 2013 Dimana ada warga Ahmadiyah Yang harus kehilangan nyawa Hanya karena mereka beribadah Di Cikesik, Banten Dalam artian Meskipun masalah besar Itu belum terselesaikan Tapi tetap ada kemajuan Bisakah Indonesia seperti Singapura Misalnya yang lebih mengedepankan kehidupan bernegara dibandingkan agama Singapura Pernah punya kisah kelam dengan masalah agama ini Tahun 1984 Singapura itu pernah memasukkan kurikulum agama Di semua sekolah-sekolah negerinya Tapi yang terjadi Malah semakin marak perpecahan antara agama di Singapura Karena ternyata Kurikulum di sekolah itu Membentuk militansi-militansi kelompok agama di Singapura Menjadi berkembang Lima tahun kemudian Perdana Menteri Singapura Mencabut kurikulum agama di sekolah Dan mengembalikannya ke rumah Agama tidak boleh diteriakan di ranah publik Dan pendirian rumah ibadah Diatur negara Supaya tidak memperbesar masalah Singapura bisa begitu Bisa mengambil keputusan se-ekstrim itu Karena mereka bukan negara demokrasi seperti Indonesia Singapura dipimpin oleh satu kepala Dan hukum di sana benar-benar absolut atau tunggal Jadi ngaturnya gampang Sedangkan Indonesia ini beda Kepalanya aja banyak Presiden itu bukan penguasa tunggal Karena ada DPR Yang terdiri dari banyak partai Belum lagi akibat undang-undang otonomi daerah Menjadikan daerah-daerah di Indonesia Punya raja-raja sendiri yang berkuasa Jadi secara demografi Antara Singapura dan Indonesia itu sudah jelas beda Kita pengennya sih kayak Singapura Dimana agama tidak jadi masalah besar Sehingga masyarakatnya cara berfikirnya menjadi maju Tapi sulit banget Karena disini untuk mengambil satu keputusan saja Harus banyak diskusi dengan penguasanya masing-masing Itulah kenapa Nyabut surat keputusan bersama para menteri tentang pendirian rumah ibadah itu sulitnya bukan main Meski sejak tahun 2014 Jokowi itu sudah mengagendakan untuk menyelesaikan masalah agama itu Karena untuk mencabut SKB menteri itu bukan hanya masalah kewenangan menterinya saja Tapi juga menteri harus menyerap aspirasi dari daerah-daerah Kalau mayoritas daerah menolak terus gak bisa kan dipaksa dicabut begitu saja Bisa jadi masalah besar dan digoreng-goreng oleh oposisi yang memang mereka haus kekuasaan dan mabok agama Saya pernah bertanya masalah itu ke seorang teman yang kebetulan dia kerja di istana Saya tanya Kenapa sih Jokowi kok belum cabut-cabut SKB menteri tentang pendirian rumah ibadah ya Kan itu dulu janjinya Teman saya itu cerita Kalau urusan nyabut itu gampang Yang sulit itu dampak berantainya Goreng dan fitnah oposisi itu akan bertebaran Daerah-daerah yang dipimpin oleh partai oposisi akan berontak dan memainkan isu agama sebagai senjatanya Negara ini jadinya hanya fokus pada masalah agama daripada masalah ekonomi Pembangunan kita juga berhenti Negara asing akan ikut campur karena ngiler dengan sumber daya alam Indonesia yang kaya Dan ini juga sudah berdasarkan kajian Juga diskusi dengan para panganut agama yang non-muslim Yang juga takut dengan dampak berantai yang akan ditimbulkan Mereka ingin negara tetap aman sehingga mereka bisa terus berdagang Perut kosong jauh lebih mengerikan kerusakannya dibandingkan masalah iman Persoalan masalah agama di Indonesia ini sulit sekali akan selesai dalam waktu sebentar Apalagi kelompok militan-militan agama itu sudah berkembang jauh sebelum Jokowi ada Mereka ada di mana-mana Di pemerintahan, di pendidikan, bahkan sampai ke rumah tangga Membenarkan sesuatu yang rusak karena sempat dipelihara oleh kekuasaan Itu gak mudah dan waktunya juga gak akan sebentar Seperti kanker Permasalahan militansi agama di Indonesia ini sudah pada tahap akut Di kemo berkali-kali juga virusnya sulit hilang Tapi yang penting adalah menjaga dan mengendalikannya supaya virus itu tidak menjadi ganas Saya coba nanya lagi ke teman saya itu Terus kapan kira-kira masalah pendirian rumah ibadah ini selesai Teman saya itu ragu untuk menjawab Tapi akhirnya dia menjawab juga Mungkin nanti kalau ekonomi kita sudah bagus dan tidak ada pengangguran Karena biasanya lebih mudah menyelesaikan sebuah masalah dengan perut kenyang Mungkin nanti kalau pendidikan kita sudah bagus Supaya tidak ada warga yang bisa dibeli suara oleh uang Dan memilih kepala daerah berdasarkan agamanya apa Mungkin nanti kalau Indonesia ini diserang oleh negara luar Sehingga kita hanya akan sibuk membela negara dengan semua agama Sehingga warganya sadar bahwa semua agama punya peran penting dalam kehidupan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!